Assalamualaikum teman-teman Di vlog kali ini Richie Skepo lagi main ke Sebuah rumah Seorang artis papan atas Siapakah dia penasaran kan Ya enggak lah kan udah dari judul Sebelum kita lanjut teman-teman Boleh banget klik tombol subscribe Di bawah sini bagi yang belum Dan turn on notifikasi Karena kita sama-sama menduduki 9 juta subscribers Yeay seneng banget Oh iya buat teman-teman yang nanya Richie's beli hijabnya dimana Teman-teman bisa follow instagramnya Modelnya bagus-bagus Instant dan semuanya premium Follow dan pesan sekarang juga Pakai hijab paling bagus Sedunia Richie's by Kyra Ini dari pintu pagar depannya aja Udah mewah banget ya Pintu mohon ditutup kembali Oke Kok jalanan? Mbak Kok jalanan? Hei kembali Ruahnya dimana? Ini mah pintu keluar Udah di dalam Oh iya mama Yuk kita masuk yuk Subscribe makanya Come on Rumah padiler nih Banyak banget mobilnya Ya Allah Contoh-contoh musisi Penyanyi dangdut Artis senior Paling sukses nih Ke Ayu nih Assalamualaikum ayah Assalamualaikum saab Ayah sehat? Alhamdulillah jangan lupa Ayah gak ada keinginan Mau pindah rumah gitu Jalanannya kenapa kecil banget Eh ayah ojo Spiderman ya? Ya ojo Spiderman Eh Spiderman iya Nama bajunya Spiderman Ayah suka jadi Spiderman ayah Spiderman Ada kaos dipake bedanya Kagetau dah kaos siapa Ya betul dipake aja Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Allah Siapa itu? Hehehe Gertal dinanyain Kenapa nih antaricis mau kesini? Emang Bilgis nengguin ikis dari tadi? Iya Aduh kok musisi gak bilang-bilang sih? Kenapa? Sebenernya rasa linda gak ngepauin aku jadinya Kak tau gak perjalanan aku kesini itu betul perjuangan Perjuangan banget Cis maaf ya Cis itu namanya gang janda Luarnya sempit dalemnya ngegang Yaudah kita sekarang mau kepo ruangan yang depan Ayo Bilgis temennya ikis kepo kepo yuk Wah Bilgis punya banyak elo Ayo surprise Iya Ini namanya ruang gelap ya Tolong lampu orang kaya dinyalain halo Iya Ini yang pet Oh yang pet Yang dari anti di Iya bener sekali Wow banyak banget loh surprise nya Ada yang gede ada yang quindy Ini apa? Kok gak ada palanya? Itu wiknya Itu wiknya Wiknya oke Dia punya sih yang botak ya ini Dia punya loh yang gede loh Oh itu yang botak dipakein tuh anti kepalanya Salah poninya di depan dong anti Nanti gimana sih? Ramputnya gimbal banget Ramputnya gimbal kaya dia Dia kan beraya kalo boneka ini semua mirip dia Ya itu namanya sepatu-sepatu ala-ala lah Ya ampun lo Cis Tio-tio Ini pasti dipake pas nye lagu alamat palsu Gimana gimana kan? Gimana 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 Tapi berkat itu loh Cis Kayu jadi sukses Iya makanya Kita mau liburan ke Turki Wuih Di Turki itu lagi musim salju Betul sekali Jadi wajar kalo orang kaya Iya Iya Kalo mau pergi ke tempat kemana Harus beli yang baru-baru Iya Rekis juga orang kaya Kita liburannya ke Cicaham ya Hahaha Kayaknya susah yang eng Hahaha Iya Oh ini sepatu-sepatunya ke Ayu Yang mana yang paling sering ke Ayu pake Wuuu Ampe jelek begini Ampe butut begini kan tuh liat Karena sering dipake Tapi enak Tapi enak banget Iya karena nyaman Kalo nyaman tuh kita jadinya Ket yang kari Iya gak Iya Nah ini kalo di rumah Rekis Namanya kemoce Yang sini namanya apa nih orang kaya Ini beda dong Apa nih nasa kemoce Apa Pulpen buat tanda tangan Surat-surat penting Gede banget Liat kalo di rumah Rekis Nggak ada ini kan Aduh tapi yang kecil Aduh Sikalau sama kak Ayu Ini punya bangku orang kaya Ini harganya juga di bawah 100 juta dikit Aduh Aduh kalo Rekis Aduh Kayaknya lebih mampu deh Hahaha Ini kursi pijit Emang ini siapa Kayu suka menjit disini Yang paling jompa disini Hahaha Ayo oja Ya Kayu sedia tebakannya Iya Kak Ayu malu Milih yang mau name Rumah kayu ini emang begini Ini nama jenis rumahnya adalah Kandang burung Kandang burung Iya karena Ayah sama Ibu Kalo setiap bangun rumah itu Nggak pernah mau yang namanya Pake interior Nggak pernah pake desain dan lain-lain Udah pokoknya gue bangun Sesuai yang gue mau Kayaknya jadinya begini Gitu Padahal kalo pake desain interior Mungkin ini bisa lebih bang Nah ini dia suka duduk di bangku rotak Hahaha Isianya udah terlalu Udah gak pake baju Spiderman lagi ya Nah udah saldo Pokoknya dikatain sama Isis Hahaha Ini pake-pake Spiderman Ayah pake Spiderman ya Udah langsung beruk-beruk Langsung diganti Iya 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 Ayah baper ternyata Hahaha Ini koper-koper kita Cis Orang-orang kaya yang besok mau berangkat Eh nanti Nanti Ngomplen Nanti Bacanya Baca yang mana Ini bisa ditulis Oh ini yang lucu Wah bagus banget Ada yang mana Ada yang tas Semangat banget Ayo Gimana tuh lagi Aduh Kis Udah deh Wah ini tempat apa Wah Rukis kepo banget Ayo buruan Ini eksklusif Cuma ada disini sekarang ya Ayo makanya masuk Makanya subscribe Subscribe-subscribe ke Ayu juga You kiss Eh kiss you Kiss you Iya subscribe ke Ayu Bilang Ih bagus banget Ini punya build Kiss Ini tas kesukaan dia Cis Iya lucu banget Liat tasnya liat Maaf orang kaya ada lampu gak Ini udah paling Ya Allahnya udah paling malah Oh iya iya Soalnya orang tuanya rabun senja Jadi gak boleh terlalu terang Tapi liat deh kesini Pasti temen-temen kepo semua kan Ini tempat sholat disini Cis Biasanya Harus tetap ada ya Walaupun sibuk Ibadah tetap nomor satu Nomor satu gaes Wah ini tasnya banyak sekali Punya ikis semua nih Punya ikis semua Masa kita kerja pake tas buku-tum Wih Iki punya tempat jepitan rambut Ini punya LOL Ada kitip Coba ayo pake Nah cakep nih Kira-kira yang buat Rikis yang mana? Ini dikasih Oh aku dikasih? Iya serius Aku dikasih nih Jangan nak Jangan terjadi kebiasaan Jadi tabiat ya Udah 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 Ayo udah pake helm nih Agar bergantung yuk Ini banyak penghuni-penghuni terlarang disini Boleh dikasih liat Ini adalah terlarang Rikis? Iya Nanti Rikis sama Kak Ayu harus Apa namanya? Review Oh ini dia Usaha barunya Kak Ayu Nanti aku review Kalo mau beli pesannya kemana? Ting-ting kuliner Ting-ting kuliner Ya Rikis kan udah lebih kaya dari Kak Ayu Amin Jangan gitu dong Mungkin buat temen-temen yang ada mau pengajian Ulang takut Ntar kalo Rikis ada acara Kak Ayu endorse Ini tapi Nah cakep aku mau Acara aku, keluarga aku, tetangga aku Keponakan Gak usah acara di rumah aja Oh iya maaf Ayo orang kaya kita kemana lagi Terserah Rikis mau kemana deh ah Kak Ayu udah pusing Wah banyak banget Piala dari Ayu Ting-Tong Ting-Ting Oh iya maaf Ayu, Ayu apa yang gede Ayu Gentong ya Ayu, Ayu apa yang rajin? Siapa? Ayu sekolah Gak ada ting-tingnya Wah banyak sekali Award-Wardnya Ternyata terbukti Kak Ayu ini berprestasi Yang mana penghargaan pertama yang Kak Ayu dapatkan? Penghargaan paling pertama Iya Kak Ayu Nih, bikin ada Bikin nih Bikin Luka tanggung lomba 17 Agustus Tuhan Tuh TV Eh liat dia manjat Ini loh Yang perlu manjat meja Wah yuk Oh wah Tahun berapa nih Kak Ayu? 2011 Ini terfenomenal Widih Keren banget Kak Ayu lagi booming-booming banget tuh Pertama kali alamat pasu Kesana kemarin Jeng 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 j Dari Indonesia Dangdut Award, dari Anugra Dangdut Indonesia, pokoknya semuanya ada disini Kak, tips dong kak gimana caranya supaya bisa sukses kayak Kak Ayu Kan yang kita tau semua kan katanya Kak Ayu hatersnya banyak ya Itu gimana tuh kakak, kakak masih kuat banget sampe sekarang Gak ngaruh bikinnya haters banyak, kalau beneran rejeki ada kan Carin aja selagi mereka mau ngomongin kita kayak gimana-gimana Yang penting mereka gak ngelag badan kita, gak ngelukain keluarga kita, gak ngelukain kita secara langsung Gak masalah Itu kan hanya mereka kan cuma ketik-ketik berani di media, itu kan nanti mereka sendiri yang tanggung jawab bukan kita juga Wih dih Tanggung jawabnya bukan disini, mau loh ntar Betul, wah berhati besar sekali aku banyak belajar sama Kak Ayu Sekarang gini aja maksudnya kita banyak-banyak bersyukur aja Cis Maksudnya kita dikasih nafas aja juga udah bersyukur alhamdulillah Dikasih kerjaan, sehat, lengkap, sempurna semua yang kita milikin gitu Jadi buat apa kita memikirin orang lain gitu Selagi kita masih dikasih nafas, berjuang aja terus, kuat aja Banyak orang-orang di sekeliling kita yang sayang pasti Ini kan ini prestasinya alhamdulillah Iya ini terbukti, terpampang, nyata Gosip, apapun itu, haters apapun itu kan semua kan mereka yang buat, bukan aku yang buat Betul, tapi Kakak tetep gak apa-apa ya berarti Semangat aja Tapi rahasia dong Kak Kakak pernah gak sampe bad mood seharian, sampe gak pengen gak pengapain gara-gara haters Gara-gara haters Oh gara-gara haters gak pernah Sama sekali Gak pernah Walaupun separah apapun Separah apapun, karena aku gak pernah baca komen Oh, oke Gitu, kalo kita baca komen, otomatis kita akan kepancing kan Betul Hati kita kepancing, pengen ngejawab, hati jadi gondok Ini kita gak usah baca sekalian, kita gak usah tau sekalian Kamu jangan suka baca-baca komen Iya, suka Kan kamu udah jadi subscriber paling atas, gak penting Tapi aku suka bacain komen, Kak, berarti gimana dong? Iya gak apa-apa, kalo komen positif kamu bacain gak apa-apa Kakak suka nonton TV? Suka banget, ini TV keluarga Oh Ini kita kalo nonton TV disini tuh bareng-bareng, Cis Disini duduk banget Seru banget, masih rame Kan aku di rumah gak ada Kan kamu udah bisa punya rumah sendiri Iya, tapi aku tidak sama keluarga tinggalnya, aku sedih Iya gak apa-apa Sama aja tuh, kamu berarti kan siap untuk menikah Waduh Iya Kak, disini ada apa, Kak? Gimana sih, Cis, pacar siapa? Gak ada, aduh ini kayu I'm Ciska Wuih Bill Kiss aja subscribe Richie Makanya temen-temen subscribe Tuh, temen-temen subscribe Kiss You juga channelnya ada di link Karena kita kepo ke kamar atas Pakai baju spadernya lagi gak? Jirain, eh maaf ya Kita ngayu Waaah Ini foto-foto jaman dulu nih, Cis Aduh, Cis malu deh, Cis Wah, gak apa-apa Justru ini kan saksi nyata perjualan karirnya ke Ayu Ini yang hati Oh iya, ini bajunya kemarin nih, yang ulang tahun kalo temen-temen nonton Oh iya Yang kita ulang tahun Yang kenapa Natan ya, Natan segi Iya Ini kamar kayu Iya betul Waaaaa Penasaran kan kalo penasaran, di subscribe, lanjut ke video selanjutnya Ini serius Jadi kalo setiap masuk kamar sini, itu tuh baunya tuh daun pandan Ya Hah, Bilkis aja tau Ada yang duduk kakak-kakak, jangan gitu kak Jangan tinggalin aku